Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu, tegaklah berdiri. Istri PLT Kibunur Aceh, Tiah RT Idawati, melepas ratusan peserta Fun Bike Ketua DPRK Banda Aceh di depan gedung DPRK Banda Aceh, Minggu 2 Desember 2018. Event yang dipusatkan di sekitar Taman Bustanus Salatin tersebut diperuntukkan untuk seluruh warga kota Banda Aceh. Panitia juga menyediakan berbagai hadiah door prize kepada para peserta Fun Bike. Dia mengatakan event Fun Bike merupakan salah satu kegiatan olahraga yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan. Selain itu juga akan mempererat silaturami sesama masyarakat. Dia berharap akan lebih banyak lagi event-event olahraga lainnya, sehingga masyarakat bisa hidup lebih sehat. Dia juga sangat mengapresiasi kegiatan Fun Bike yang diselenggarakan oleh Ketua DPRK Banda Aceh. Karena dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan waktu libur pada hal-hal yang positif bersama keluarga. Para peserta Fun Bike akan melewati rute dari Taman Bustanus Salatin ke Ulele dan kembali lagi ke Taman Bustanus Salatin untuk mengikuti rangkaian kegiatan lainnya. Usai melepas peserta Fun Bike, di ART juga menghadiri peringatan Hari 8 Sedunia yang digelar di area Car Free Day Banda Aceh. Peringatan Hari 8 Sedunia tersebut ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh di ART Dawati bersama Wali Kota Banda Aceh Aminullah. Wali Kota Banda Aceh dalam sambutannya berharap kegiatan peringatan Hari 8 Sedunia dapat meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh mengenai HIV AIDS. Aminullah mengajak masyarakat untuk terus memerangi HIV AIDS, apalagi fenomena penyebaran virus tersebut di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Kota Banda Aceh kata Aminullah akan terus melakukan sosialisasi terkait HIV AIDS. Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat yang memiliki teman ataupun saudara dengan gejala HIV AIDS untuk tidak takut mendatangi klinik-klinik pemeriksaan atau konseling. Aminullah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dan membantu suksesnya event peringatan Hari 8 Sedunia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.